Pertamina Unit Pengolahan 5 Balikpapan mengklaim telah menurunkan kadar tumpahan minyak di Teluk Balikpapan secara signifikan. Pertamina yakin upaya mereka selama enam hari ini dengan mengerahkan puluhan kapal dan ratusan personil mampu membersihkan tumpahan minyak. Pada Jumat sore saja ada 21 kapal dikerahkan untuk membersihkan tumpahan minyak. Kapal-kapal ini ditempatkan di empat lokasi berbeda di Teluk Balikpapan. Pembersihan ceceran tumpahan minyak menggunakan sistem oil bomb dan oil skimmer. Sementara tumpahan minyak di kawasan pesisir dan pemukiman warga juga diakui tinggal pembersihan ceceran. Pertamina juga terus berupaya menenangkan warga untuk tidak panik terhadap ceceran minyak di sekitar pemukiman mereka. Kami juga melakukan pengetesan gas untuk menangan masyarakat ya, untuk mengetes apakah kondisi gas yang ada di sekitar masyarakat itu masih dalam keadaan normal. Dan hasilnya sangat positif, semuanya dalam ambang yang normal, yang sangat normal bahkan. Sebelumnya pada hari Sabtu akhir pekan lalu, pipa bawa air milik Pertamina yang mengalirkan minyak mentah ditemukan patah. Tumpahan minyak kemudian memenuhi Teluk Balikpapan dan menimbulkan kebakaran hebat. Lima orang meninggal dunia pasca kejadian. Belum diketahui berapa jumlah pasti minyak yang tumpah ke Teluk Balikpapan. Kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Awaludin Jalil melaporkan untuk NET.